Halo selamat pagi teman-teman kita ketemu lagi di tutorial Google Classroom chapter ketiga hari ini kita akan membahas bagaimana cara video streaming melalui Google Meet pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang membuka akun Google Classroom membuat kelas terus memasukkan bahan ajar bahkan ujian kita mulai tutorial kali ini sebelumnya saya sudah membuat 4 kelas yang saya ampuh di semester ini kita akan coba di mata kuliah anatomi imaging kita klik ke mata kuliahnya saya menggunakan Google Classroom yang ada di PC atau laptop tampilannya lebih lengkap kita akan mencoba melakukan video conference atau online meeting dengan siswa di bawah nama mata kuliah ini mata kuliahnya terus disini ada kelas kode ini adalah Meet Link ini fitur baru di Google Classroom kita bisa langsung koneksikan Google Classroom ke Google Meet kita kita klik ini generate Meet Link kita klik ya nanti akan muncul window seperti ini kita klik lagi generate Meet Link oke kita tunggu sebentar nah ini adalah link untuk kita melakukan teleconference kita klik visible to student nanti peserta bisa langsung melihat linknya di halaman ini oke kita juga bisa copy kita copy nah ini jangan lupa kita save begitu kita save nanti linknya akan muncul nih nah seperti ini nanti jika kita mau mengadakan online meeting kita bisa bikin pengumuman di kelas ini contoh ya kita buat pengumuman nah kita mulai meeting online sekarang atau bisa juga kita tambahkan link tadi di pengumuman ini oke kita posting sekarang oke nah nantinya siswa begitu melihat pengumuman mereka akan tinggal klik link ini yang ada dan akan langsung menuju ke window Google Meet kita langsung coba ya kita klik ini kita klik disini juga bisa kita klik disini nanti akan diarahkan ke Google Meet kita nah seperti ini kita langsung masuk ke akun saya nah ini kita tunggu sebentar biasanya tidak lama-lama bisa di bawah satu menit ya untuk prosesnya oke nah kalau kita belum pernah memakai Google Meet di komputer ini biasanya ini akan minta akses nih ke kamera dan mikrofonnya ya ini Meet need akses to your camera oke ini kita klik dismiss nah di halaman atas ini ada ada notifikasi nih Meet Google want to use microphone and use your camera nah kita klik allow nih kalau kita block nanti kita gak bisa pakai nih nah kita klik allow klik oke nah ini udah mulai nih tuh udah mulai kita bisa ini mood nah terus kita tinggal klik join disini belum ada orang nih nanti kalau misalkan ada peserta ini akan muncul kita klik aja join now ya kita tes ya oke join now kita akan masuk Google Meet oke ini kita tinggal klik nanti tinggal nunggu ini peserta terus bagaimana kita mau ini kita matikan dulu ya videonya bagaimana kita mau melakukan presentasi atau misalkan menampilkan screen kita bisa klik disini present now kita klik kanan bawah ya ini kita klik entire screen oke nanti akan muncul seperti ini nah kita bisa pilih nih kita klik yang ini nih yang di panah kita klik nah muncul sampai klik share begitu kita klik share ini langsung kita akan men-share apapun yang tampil di screennya nah ini sampai seperti ini sudah muncul nih nah kita bisa cari file yang kita mau presentasikan misalnya kita masuk ke Windows Explorer misalkan kita mau ambil filenya kita cari ini anatomi anatomi USG disini bisa ambil anatomi contoh ini ya ambil pengantar anatomi kalau sudah tampilan layar seperti ini kita bisa melakukan sama kalau presentasi biasa nih semuanya apapun yang ada di screen itu akan muncul di peserta makanya kita juga harus pilih-pilih juga nih kalau misalnya kita mau pakai gadget usahakan notifikasinya pun dimatikan nah ini kita bisa tampilkan seperti biasanya kalau kita membuka file powerpoint seperti ini oke nah ini layar ini pun akan muncul di peserta nih tuh kita seperti biasa kita presentasi nah ini akan muncul semuanya di peserta seperti ini kita bisa presentasi seperti biasa termasuk pointer yang ada ini pointer-pointer yang tanda panah ini pun akan muncul di peserta kalau sudah mau stop sharing gimana kita klik ini nih stop sharing kita balik lagi ke layar ini ke layar ini oke terus menu apa lagi yang ada di google meet nah kita bisa melakukan chat chat bisa nih fiturnya mirip-mirip dengan zoom atau webex atau windows meet eh windows meet windows meeting ya lupa itu nah ini bisa tinggal chat aja disini kita bisa seperti ini nah ini chatnya akan dilihat oleh semua peserta atau kita bisa langsung chat ke peserta yang diinginkan misalkan disini ada 10 peserta kita mau chat ke siapa nih tinggal klik lakukan chat fiturnya simple tampilannya tidak banyak tombol-tombol sederhana banget untuk google meet dengan tampilannya pun menurut saya oke oke kalau misalnya sudah selesai kita tinggal end chat aja nih nih tengah-tengah nih end chatnya nih kayak kita tombol end call nih tuh leave call nah kita tinggal klik aja sini leave call kita klik nah ini sudah side you left the meeting oke seperti itu ya tutorial kali ini untuk tanya jawab bisa kalian atau teman-teman sampaikan di kolom komentar oke sekian dari saya saya Wayudayat sampai jumpa di tutorial berikutnya Assalamualaikum Assalamualaikum